Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi setiap umatnya. Rezeki tidaklah selalu berbentuk materi. Dalam Al-Quran disebutkan setidaknya ada delapan jenis rezeki dari Allah SWT. Pertama, rezeki yang telah dijamin. Dalam surat Hud ayat 6, Allah berfirman, tidak ada satu makhluk melatapun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya menjamin rezeki bagi umat manusia, bahkan binatang sekecil apapun dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Kedua, rezeki karena usaha. Meski Allah telah menjamin rezeki kita, bukan berarti kita lantas berpangku tangan. Rezeki harus dijemput dengan berbagai usaha. Hal ini seperti yang tercantung dalam surat An-Najm ayat 39. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Ketiga, rezeki karena bersyukur. Ingatlah bahwa Allah sangat menyukai hambanya yang senetiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepadanya. Pada titik itulah, hendaknya manusia bersyukur. Dengan begitu, Allah akan menambah kadar rezeki yang telah diberikan. Seperti firmannya dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Keempat, rezeki tak terduga. Seringkali saat kita kesusahan, Allah akan mendatangkan bantuan dari arah yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Sesuai dengan firmannya dalam surat At-Talak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nisjaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kelima, rezeki karena istighfar. Dalam surat Nu ayat 10 dan 11, Allah berfirman, Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, dia adalah maha pengampun. Pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbayak harta. Salah satu yang menghambat datangnya rezeki adalah dosa. Dengan memohon ampun, Allah akan membuka pintu rezeki yang telah tertutup sebelumnya. Keenam, rezeki karena menikah. Menyatukan dua buah hati menjadi satu dalam sebuah ikatan suci, tentunya juga menggabungkan rezekinya masing-masing menjadi satu rezeki lainnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya. Ketujuh, rezeki karena anak. Seperti pepatah lama, banyak anak, banyak rezeki. Dalam Islam disebutkan bahwa saat seorang bayi terlahir ke dunia, maka saat itu juga ia membawa rezeki yang telah digariskan di pundangnya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Quran Surat Al-Isra' ayat 31 Terakhir, rezeki karena sedekah. Sedekah adalah penawar dari kemiskinan. Saat kita bersedekah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan 10 kali lipat dari rezeki yang kita keluarkan untuk bersedekah. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah? Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak.